Perilaku konsumen kita sudah dipegang Moodnya mau kemana sudah dipegang Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak Saya sebutkan aplikasi apa Sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan transaksi i dagang Di platform TikTok atau TikTok Shop Bermula pada 5 petang pada 4 Otober 2023 Jadi pengguna tidak dapat lagi melakukan transaksi jual beli Melalui aplikasi di TikTok Ini berikutan kegagalan pihak berkenaan Memenuhi garis masa 7 hari yang ditetapkan kerajaan di Indonesia Untuk pembangunnya mengisahkan TikTok Shop Kedalam satu aplikasi khas untuk i dagang TikTok Shop adalah platform beli belah atas talian Yang sangat popular di Asia Tenggara Dan menjadi pesaing hebat kepada platform pasaran Pengkhidmatan dagangan elektronik yang lain Seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia TikTok yang dimiliki oleh ByteDance Sebuah syarikat dari China Yang memindahkan ibu pejabatnya ke Singapura pada 2020 Bagbag kuning di TikTok berjaya menarik minat pengguna Yang sedang melayari platform media sosial itu Untuk membeli produk pada harga yang murah, mudah dan pantas Dengan jumlah penduduknya yang melebihi 270 juta orang Ia menjadi salah satu pasaran terbesar untuk TikTok Shop Jadi dalam video kali ini Kita akan melihat Kenapa TikTok Shop dihentikan di Indonesia Teruskan menonton Untuk peminat setia APHD channel Jangan lupa Join Membership untuk terus menyokong kami Dalam menghasilkan video-video terbaru Ahli Membership juga akan diberikan akses awal Dan juga dokumentari eksklusif dari kami Harga Membership serendah RM5 sahaja Perkembangan teknologi dan dunia digital Telah mengubah perilaku masyarakat untuk berbelanja Tanpa perlu lagi bertemu secara fizikal Jumlah pengguna internet di Asia Tenggara Adalah seramai 460 juta orang pada tahun 2022 Di TikTok Indonesia sahaja Mempunyai kira-kira 125 juta pengguna aktif Dan platform ini memanfaatkan data sosial yang dikutip Untuk mengiklankan produk-produk dalam TikTok Shop Sehingga Julai 2023 Amerika Syarikat mempunyai jumlah pengguna TikTok paling ramai Iaitu 122 juta orang Diikuti dengan Indonesia Dengan jumlah 99.8 juta orang Dan Brazil iaitu 83.3 juta orang 77% populasi di Indonesia mempunyai akses internet Dan 60.4% atau 167 juta orang dari jumlah tersebut Adalah aktif di media sosial Purata pengguna Indonesia menghabiskan masa Selama 3 jam 18 minit Melayari media sosial mereka melalui pelbagai peranti Ia menunjukkan teknologi dan informasi di Indonesia berkembang pesat Dan media sosial membuka peluang untuk proses jual-beli yang sangat luas Platform e-commerce kini berpindah kepada sosial commerce Di rangkaian sosial atas talian Seperti Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest dan juga TikTok Sosial commerce adalah proses jual-beli barang dan layanan secara langsung Melalui media sosial Pasaran global untuk sosial commerce ini semakin berkembang Dan dijangka mencecah 1 triliun USD pada tahun 2023 Ekonomi digital Indonesia berpotensi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara Dengan berdasarkan laporan dari Google, Termasik dan Brand & Company Dengan nilai KDNK melebihi 1 triliun USD Dan misi untuk menjadi negara ketujuh ekonomi paling kuat dunia menjelang 2030 Ekonomi digital di Indonesia Mencecah 77 bilion USD pada tahun 2022 Dan akan terus meningkat sehingga bernilai 130 bilion USD pada tahun 2025 Untuk 5 tahun akan datang Gross merchandise volume GMV Atau nilai pembelian menggunakan media sosial Dianggarkan bernilai 22 bilion USD di Indonesia Menurut kaji selidik dari Rakuten Insight pada tahun 2023 56% responden menyatakan Pernah membuat pembelian di TikTok dalam tempoh 12 bulan sebelumnya 40% juga sering menggunakan media sosial Sebagai medium untuk beli belah atas talian Kenapa sosial komers semakin meningkat di Indonesia? Jika dilihat kini, deriatan influencer yang masih muda di media sosial Mempunyai pendapatan mewah dengan menjual atau mempromosikan pelbagai produk Influencers yang mempunyai pengikut yang ramai sehingga jutaan orang Dengan mudah dapat mengajak pengguna media sosial Untuk membuat pembelian sesuatu produk Dan pengaruh dari TikTok sememangnya cukup besar Dengan purata penggunaan media sosial di Indonesia adalah lebih dari 3 jam Ditambah dengan peningkatan influencer Tidak dinafikan, TikTok shop memainkan peranan penting dalam ekonomi digital Jenama terkenal juga tidak ketinggalan menggunakan TikTok Malah video viral dari platform ini Boleh ditonton dari seluruh dunia Dan menjadi cara pengiklanan yang sangat efektif Pengguna TikTok di Indonesia juga sangat unik Dari segi kuantiti dan kualiti iaitu dengan angka yang sangat ramai Mereka juga sangat aktif memberi komen, pendapat Dan berkongsi mengenai produk-produk yang dilihat Pembeli sekarang juga bergerak pantas Seiring teknologi Oleh itu, faktor visual iaitu video-video ringkas mengenai produk Dapat menarik perhatian mereka untuk membeli TikTok sekarang bukan lagi sekadar mempamerkan video-video tarian viral Tetapi platform interaktif untuk membeli belah dan perkongsian maklumat Tidak dinafikan bahawa secara tidak langsung Semasa melayari video-video TikTok Pengguna juga mungkin telah menambah beberapa barangan di troli pembelian Tiga kategori yang sering menjadi pilihan pengguna TikTok Ialah produk kecantikan dan penjagaan diri Fashion dan aksesori Serta barangan elektronik Pengalaman beli belah juga berubah dengan memasukkan faktor emosi pembeli Iaitu mereka akan gembira apabila dapat membuat pembelian Contohnya pada musim jualan murah Atau menggunakan kupon-kupon promosi Walaupun selepas musim jualan murah diadakan 74% pengguna TikTok terus membuat pembelian Dan ini menunjukkan minat pembeli sentiasa ada TikTok juga menyediakan landscape terbaik Untuk jenama baru atau kurang terkenal memunculkan diri Dengan video berinformasi tentang produk Disamping mengadakan kempen promosi jualan Dan 71 pengguna TikTok menemui produk-produk baru pada waktu tersebut Selain itu, transaksi di TikTok menjadi lebih mudah dan pantas Dengan penggunaan e-wallet Konsep yang dibawa oleh TikTok adalah menggabungkan beli belah Dengan hiburan atau shopper entertainment Dan Indonesia mempunyai pasaran yang sangat luas dan menarik TikTok shop juga membuka peluang kepada peniaga kecil dan baru Walaupun dari rumah untuk memperkenalkan produk mereka Dan menambah pendapatan TikTok shop dihentikan di Indonesia Namun pemerintah Indonesia telah mengikut jejak langkah India dan Amerika Syarikat untuk melarang platform media sosial TikTok daripada terlibat dalam kegiatan e-dagang melalui TikTok shop Ianya kerana terdapat kebimbangan mengenai potensi monopoli perniagaan Yang boleh menjejaskan perniagaan tempatan Seperti perusahaan kecil dan sederhana Pemerintah juga mahu mencegah penyalahgunaan data pengguna Oleh pihak yang tidak bertanggungjawab Ini berikutan, TikTok mempunyai pakalan pengguna yang luas Dengan jumlah pengguna sekitar 100 juta di Indonesia Serta sistem mengusurkan algoritma dan strategi harga Predatory pricing telah memberikan TikTok kelebihan Yang dianggap tidak adil kepada penjual yang lain Platform TikTok juga dikritik kerana dikatakan Penyebab penjualan yang merosot di pasar tradisional Seperti Pusat Pemberong Tanah Abang, Jakarta Terdapat pandangan lain yang menyatakan Masalah ini berlaku kerana TikTok Adalah syarikat asing dari luar Dan pemerintah Indonesia Mempunyai dasar kukuh untuk memelihara Dan menjaga produk tempatan dari Indonesia Selain itu, Indonesia mempunyai platform idakan sendiri yang besar Seperti Tokopedia dan Bukalapak Oleh itu, pemerintah semestinya akan menjaga kepentingan perniagaan tempatan terlebih dahulu Matlamat yang dibuat oleh pihak pemerintah Indonesia Yang menghentikan TikTok Shop Adalah lebih kepada menjaga pasaran tempatan Dan membantu produk tempatan Ia juga supaya Indonesia tidak dibanjiri dengan barangan import Yang membuat permainan harga lebih rendah Seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang Dan peraturan Menteri Perdagangan Harga yang ditawarkan di platform media sosial Didapati dapat mengancam peniaga-peniaga kecil Yang langsung tidak berpeluang untuk bersaing dalam pasaran Menurut Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hassan Pemerintah akan melaksanakan peraturan baru Yang membenarkan media sosial Digunakan hanya untuk memudahkan promosi Dan bukan untuk melakukan transaksi Pemerintah juga berharap Perniaga akan beralih ke platform e-dagang yang lain Yang lebih adil dan bersaing dengan sihat Tindakan pemerintah menutup TikTok Shop juga Tentunya tidak dipersetujui semua pihak Dan ada penjual TikTok yang menyatakan Kehilangan terus sumber kewangan Kerana mereka hanya berniaga di platform tersebut Ada peniaga yang mahu TikTok mengambil langkah Membuat platform e-dagang tersendiri secara sah Untuk membolehkan peniagaan di situ Boleh diteruskan mengikut undang-undang Kesimpulannya Pemerintah Indonesia mempunyai visi dan misi yang jelas Untuk menjadi negara terbesar di Asia Tenggara Dalam bidang ekonomi digital Dimana pada masa yang sama Perusahaan dan produk tempatan Tetap menjadi aspek utama untuk dijaga rapi Pandangan jauh para pemimpin Indonesia Dalam menganalisa pasaran ekonomi negara adalah hebat Supaya rakyat di masa hadapan tidak akan terbeban Ekosistem perniagaan yang mendahulukan masyarakat tempatan Dapat memberi peluang pekerjaan Membantu kerajaan menjana cukai Yang boleh disalurkan kembali Untuk pembinaan infrastruktur Serta prasarana lebih baik untuk rakyat Terima kasih kerana menonton Dan jangan lupa subscribe Jumpa lagi